Aksi kawanan pelaku pencurian sepeda motor semakin meresahkan. Kali ini para pelaku yang berjumlah dua orang nekat mencuri sepeda motor milik salah seorang jamaah yang sedang sholat di dalam Masjid Al-Hikmah Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Para pelaku yang terekam kamera pengawas memanfaatkan kondisi jamaah masjid yang sedang sholat untuk mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di area masjid hanya dalam hitungan detik. Saksi menyebutkan aksi pencurian terjadi pada malam hari di saat waktu sholat. Sementara korban baru menyadari sepeda motornya hilang setelah melihat bukti rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kawanan para pelaku pencurian. Percatat sudah tiga kali pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Masjid Al-Hikmah Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Sehingga diharapkan aparat kepolisian bisa segera mengungkap para pelaku. Atas kejadian ini pula setiap warga diimbau untuk lebih waspada dan memasang kunci ganda demi menghindari kejadian serupa.